Jika gerakan kepanduan selama ini dimulai dari sekolah SD, Kuartir Wilayah Kepanduan Hisbel Waton, Jawa Tengah mempersiapkan untuk memberikan pelajaran ekstra kulikulera di sekolah Paut Aisyah se-Jawa Tengah. Tujuannya untuk membentuk karakter dan kekuatan jasmani serta rohani. Kuartir Wilayah Gerakan Kepanduan Hisbel Waton serius untuk menjangkau sekolah Paut Aisyah se-Jawa Tengah. 90 lebih guru Paut digempleng dan kekuatan dalam pelatihan Training of Trainer di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Para guru Paut se-ekstra karisedenan Pekalongan ini dipersiapkan sebagai instruksur kegiatan ekstra kulikuler pandu Hisbel Waton di sekolah masing-masing. Anak Paut dipandang perlu mendapatkan materi kepanduan sebagai pendidikan karakter dan memberikan penguatan pada jasmani dan rohani. Kegiatan ini adalah menanamkan karakteristik, karakter baik secara jasmani, rahman rohani, kemudian mengembangkan iman, ilmu, amal, sultan, nasionalisme sejak dari sini. Mengapa? Karena usia anak-anak Paut itu adalah generasi X atau generasi emas yang ingatannya sangat luar biasa. Makanya sangat tepat untuk menanamkan karakter kepada anak-anak kita. Salam Bawih! Gagasan ini nantinya akan diusulkan di Muktamar Aisyah ke-48 tahun ini agar disetujui Hisbel Waton wajib diajarkan di Paut se-Indonesia. Anak-anak diberi pelatihan, bermain-main, kemudian latihan baris-berbaris, yang terutama adalah membina karakter mereka yang bisa disiplin mulai dari sejati-sejati. Apakah nanti anak TK juga berseragam HW itu? Insya Allah, kalau nanti di keputusan utama disetujui berarti nanti untuk kedepannya akan menjadi seragam, untuk ekstra berarti, menjadi ekstra di PKS. Meski baru pertama dikenalkan dengan Hisbel Waton, para guru mengaku siap mendukung Hisbel Waton masuk ke sekolah Paut. Memang hal baru kalau di Paut, di Paut ini adanya Hisbel Waton, itu kita mengenalnya biasanya di SD. Jadi dengan adanya pelatihan ini, mengenalkan kepada anak-anak, sehingga guru-guru pun, khususnya di Paut Aisyah, itu supaya tahu apa itu HW Hisbel Waton, termasuk nanti bagaimana dengan adanya pandu HW Paut ini, menerapkan kepada anak-anaknya nanti, ini memang hal baru bagi kami, karena memang di Paut sama sekali belum ada untuk pendidikan yang HW terutama. Berarti nanti IGAB siap menyukseskan program ini? Insya Allah, kami siap. Perlu diketahui bersama bahwa Hisbel Waton merupakan gerakan kepanduan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Orton HW selama ini hanya ada di tingkat SD hingga perguruan tinggi. Saya Ifro Bani, Patik TV, melaporkan.